Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbo Karno Audio Oke pada Video kali ini Saya akan menjawab Atau Memperagakan Memperagakan Cara instalasi Satu Equalizer Satu crossover dan Satu power Jadi Ini merupakan pertanyaan Dari Mas Sujarwo Tejo Yang Seperti ini ya Masih saya punya equalizer crossover Dan satu power Gimana cara instalasinya Masih Oke masih Sebenarnya Sudah banyak yang bertanya seperti itu ya Jadi Punya satu power Satu crossover Dan satu equalizer Pertanyaannya Sama ya Cara instalasi Oke Langsung saja Yang pertama kita siapkan Adalah kabel Kabel Dari HP Dari HP Menuju ke Equalizer Jadi seperti ini Kita siapkan Untuk jack Yang ini disesuaikan Dengan Equalizer nya Jadi Equalizer itu Jack nya Beda merek Beda Biasanya Seperti ini Seperti ini Kabel Pertama Lalu Kabel kedua Dari Power Eh sorry Dari Equalizer Equalizer ke Crossover Crossover Nah ini Dari equalizer Ke crossover Ya Jadi Sama Disesuaikan Dengan Jack Crossover Dan Equalizer nya Oke Lalu yang ketiga Jack yang harus kita siapkan Dari Crossover Ke power Kalau di Crossover saya Dan power saya Menggunakan jack Seperti ini Ya Jadi Tetap Disesuaikan Dengan Jack yang ada Di Ke Masing-masing Ini ya Masing-masing Power Dan Crossover nya Oke Langsung Saja Akan saya balik dulu Oke Ini adalah Penampakan Dari Belakang Ya Ini tampak Belakang Equalizer Crossover Dan Power Kebetulan Power saya Ini power Rakitan Sendiri ya Power Rakitan Sendiri Oke Langsung Saja Akan saya Instalasi Untuk yang pertama Kabel dari HP Atau input Audio Dari HP Atau laptop Kita sesuaikan Kabelnya Seperti ini Untuk input Ini adalah Input Input Dari Equalizer Dia memakai Jack seperti ini Input Ini outputnya Yang ini Subovernya Subover Tidak Saya bahas Dulu Oke Untuk input Channel 2 Dan ini Channel 1 Oke Selesai Pemasangan Input Audio Lalu Dari Equalizer Ke Crossover Dari Equalizer Seperti ini Kabelnya Kita sesuaikan Output Ya Ini output Equalizer Channel 1 Atau Saya pakai R Channel 2 Saya pakai CL Oke Seperti ini Lalu Untuk Input Ke Crossover Crossover Biasanya Input Ada 2 Ada 2 Model Ya 2 Macem Jack Nah Ini Inputnya Ada yang pakai RCA Ada yang pakai Jack Canon Jack Lombok Atau Jack Seperti inilah Ya Untuk R Untuk Channel R Masuk ke Input Channel R Ini masuk ke sini Lalu Untuk Channel L Kita masukkan Channel L Oke Sudah Selesai Dari Equalizer Ke Crossover Ya Jadi Seperti ini Lalu Untuk Power Untuk Crossover Ke Power Dari Crossover Ke Power Nah Ini Pilihan Ya Ini Merupakan Pilihan Jadi Power Ini Kita Mau Gunakan Untuk Apa Untuk Apa Jadi Channel 1 Channel 2 Mau Kita Bedakan Frekuensinya Untuk Channel 1 Mid Channel 2 High Atau Channel 1 High Channel 2 Low Terserah Ya Jadi Jadi Kita Bisa Menyambungnya Sesuka Hati Maksudnya Kita Sesuaikan Dengan Keinginan Kita Atau Kita Jadikan Satu Seumpama Seumpama Kita Mau Sama Sama Low Atau Sama High Itu Bisa Kita Pasang Di Kedua Duanya Atau Kalau Saya Sih Kalau Saya Ya Kalau Sudah Ada Crossover Sudah Ada Equalizer Saya Tidak Perlu Crossover Lagi Jadi Keluarnya Antara speaker R Dan L Kita Bisa Atur Melalui Channel 1 Channel 2 Kita Mau Bikin Mid High Atau Low Ya Bisa Oke Untuk Contoh Saya Saya Pasang Di Channel 1 Low Channel 1 Low Ya Channel 1 Low Lalu Channel 2 Mid Seumpama Atau High Low Sama High Kalau Mid Itu Biasanya Sudah Dia Bisa Ikut Ke Hig Lalu Untuk Ke Power Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kalau Channel A Kita Buat Channel A Kita Buat Low Yes Kita Tinggal Tancapkan Aja Kita Pilih Power Ini Channel Mana Yang Kita Buat Low Atau High Channel 1 Saya Buat Low Kita Masukkan Ke Sini Input Ini Input Dari Power Saya Masukkan Disini Seperti Ini Lalu Untuk Channel 2 Saya Masukkan Di Channel 2 Seperti Ini Oke Oke Lalu Untuk Speaker 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 Juga Harus Kita Sesuaikan Ya Kita Sesuaikan Kalau Kita Mau Yang Channel A Untuk Low Yang Channel B Untuk High Kita Harus Sesuaikan Harus Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Atau Pilihan Yang Kita Gunakan Tinggal Masukkan Aja Untuk Seumpama Ini Speaker 15 In Ya 15 In Atau 12 In Saya Gunakan Untuk Low Kita Tinggal Pasang Sesuai Dengan Channel 1 Low Oke Jadi Seperti Ini Tinggal Pasang Aja Untuk Channel 2 Lalu Untuk Channel 2 Ini Saya Umpamakan Speaker Channel 2 Yang Tadi Saya Buat High Sekali Lagi Harus Disesuaikan Dengan Speaker Kita Pasang Di Out Power Seperti Ini Oke Saya Kira Sangat Mudah Ya Lur Saya Kira Juga Penjelasan Saya Sangat Jelas Untuk Dimengerti Oke Lur Saya Kira Cukup Sekian Dulu Saya Harapkan Mas Sujar Wotejo Bisa Paham Untuk Instalasi Yang Ditanyakan Untuk Yang Lain Silahkan Kalau Belum Paham Bisa Dilihat Lagi Videonya Oke Lur Saya Kira Cukup Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima Sampai Sampai